Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas terdakwa Lianti alias Yanti, mantan manajer operasional Bank BPR Dana Makmur dalam perkara tindak pidana pencucian uang senilai miliaran rupiah. Pembacaan putusan terhadap terdakwa Lianti alias Yanti berlangsung di ruang sidang utama pengadilan Negeri Batam, dipimpin oleh Majelis Hakim Sahlan. Sebelum membacakan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal yang meringankan. Menurut Ketua Majelis dalam amar putusannya, hal yang memberatkan adalah terdakwa telah meresahkan masyarakat serta merugikan para nasabah hingga miliaran rupiah. Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan tidak pernah dihukum serta masih memiliki tanggungan keluarga. Sahlan menambahkan atas perbuatannya terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun. Selain hukuman penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Lianti alias Lianti untuk membayar denda sebesar 10 miliar rupiah subsidiar 2 bulan kurungan penjara. Usai mendengarkan pembacaan putusan, terdakwa Lianti menyatakan pikir-pikir dan meminta waktu selama 7 hari kepada Majelis untuk melakukan upaya hukum lainnya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian hebat melaporkan.